Intro Halo teman-teman, selamat datang di Camuvi Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah film berjudul Madu Murni Bagaimana keseruan ceritanya? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya Film ini mengisahkan kehidupan Mustakim, seorang mantan guru ngaji yang sudah tak lagi mengajarkan ilmu agama Malahan ia banting setir jadi penagih utang dengan harapan mendapatkan uang yang lebih banyak Sayangnya, pekerjaan itu tidak disetujui oleh istrinya, Murni Setiap kali Mustakim memberi Murni uang hasil kerjanya, sang istri selalu menolak menerimanya Murni tidak ingin memakan uang hasil kerja suaminya sebagai penagih utang Baginya itu adalah uang haram Tinggal kamu terima saja uang ini Murninya harus terima Penolakan Murni membuat Mustakim galau Sampai akhirnya ia mendapat saran tak terduga dari sahabatnya, Rojak Rojak yang sudah menjadi sahabat karib Mustakim ini malah menyuruhnya untuk menikah lagi Dengan menikah lagi, Mustakim bisa mendapatkan istri yang mau menerima uangnya sekaligus mendapatkan anak Pasalnya, rumah tangga Mustakim dengan Murni tak kunjung mendapatkan momongan Mustakim memilih tetangganya Yati, janda cantik dan bertubuh seksi sebagai istri mudanya Mau tak mau, Murni harus rela dimadu dengan Yati meski ia memendam sakit hati karena suaminya menikah lagi Pernikahan Mustakim dan Yati tidak berjalan baik sesuai rencana Pasalnya, Mustakim tidak bisa ereksi ketika bersama dengan Yati Hal ini tentu memicu konflik antara Yati dan Mustakim Segala cara sudah dicoba Mulai dari minum jamu, rajin olahraga, serta makan makanan yang sehat Namun tetap saja, si Mustakim ini tak bisa berdiri Bahkan Yati selalu menghidangkan sob kambing sampai sob tornado Tetap saja tak berhasil Yati sampai mengeluh capek Kurang apa sih Yati ini? Sudah cantik, seksi begitu Tapi Mustakim tidak bisa berdiri Akhirnya Yati pun punya ide untuk membawa Mustakim pergi ke orang pintar Bagi Mustakim yang notabene adalah mantan guru ngaji Itu adalah ide gila Ia tak percaya begituan Mustakim pun mendatangi rumah Murni untuk minta saran Si Mus ini malah dapat omelan dari Murni Mustakim benar-benar sudah bertindak sangat jauh Ia sudah jauh dari Tuhan Mustakim dengan ditemani Yati diberikan sebuah ramuan oleh seorang dukun Si Mus sudah menggunakan ramuan itu sebelum bertempur Namun hal sama tetap terjadi Suatu hari, Mustakim dan Rojak mendapatkan tugas untuk menaki utang ke rumah Bapak Salim Bapak Salim ini orangnya sudah cukup berumur dan tinggal bersama empat anaknya Sebenarnya Mus tak tega mengusir mereka Tapi bagaimanapun juga ini adalah tugas mereka Tak kunjung mau meninggalkan rumahnya Rojak pun akhirnya menggunakan cara kekerasan Ia menghajar Pak Salim Sontak Mus langsung menonjok Rojak Rojak tak menyangka teman karibnya sendiri menghajarnya Mus kini benar-benar galau Apa perkataan Murni benar jika ia sudah bertindak jauh dari Tuhan Hingga akhirnya ia terkena kesialan seperti ini Yakni tak bisa ereksi Murni menggedar-gedor rumah Yati untuk mencari Bang Mus Namun Mustakim tak ada di sana Yati menahan Murni dan bertanya Apakah Mus normal jika bersama Murni? Kenapa dengan Yati Mus tak bisa berdiri? Murni namun pergi begitu saja dan tak meninggalkan jawaban apapun Lama kelamaan Murni jadi kasian dengan permasalahan yang dialami oleh Bang Mus Sepertinya ini penyakit serius Akhirnya Murni membujuk Mustakim untuk pergi ke dokter dan berobat Selama berobat Mus jadi lebih sering menghabiskan waktu bersama Murni Hal ini tentu membuat Yati cemburu Bahkan Yati menuduh Murni mengguna-guna Mustakim Yati pun akhirnya mengobrak Aprik Wardung Murni Di sana juga ada Mus yang mencoba melarai keduanya Pertikaian mereka dilihat banyak warga Bahkan Yati secara terang-terangan mengumbar aib suaminya Yang tidak bisa berdiri saat bersamanya Tentu hal tersebut membuat Mustakim malu setengah mati Apalagi badannya gagal perkasa seperti itu Saat amarah mulai meredah Yati kini sadar jika cinta Bang Mus selamanya tak akan pernah menjadi miliknya Ia rela jika harus ditalak oleh Mustakim Sekarang Mustakim kembali pada istrinya Mustakim minta maaf karena sudah banyak menyakiti Murni Bahkan kabar baiknya Murni kini hamil Dan Bang Mus juga sudah resign dari pekerjaannya Ternyata Mus memang cocoknya jadi guru ngaji Ia tak butuh lagi uang banyak Hidup bahagia bersama Murni dan calon anaknya saja Sudah lebih dari cukup baginya saat ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!